Dalam video ini saya akan membahas 6 ritual kuno yang unik dan menarik yang pernah dilakukan di berbagai belahan dunia Ritual unik yang pertama disebut Shokushinbutsu atau Tindakan Memumifikasi Diri Sendiri Ini adalah sebuah ritual langka dan unik yang dilakukan oleh beberapa biksu buddha di Jepang khususnya di dalam aliran Shingon yaitu Sekte Eksoteris Buddhism di Yamagata, Jepang Utara Ritual ini konon dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pencerahan dan kehidupan abadi dengan cara mengorbankan tubuh fisik melalui proses pengeringan dan memumifikasi yang dilakukan oleh diri sendiri sebelum kematian Proses ritual ini dimulai ketika seorang biksu melakukan diet khusus dan aktivitas fisik yang dapat menurunkan lemak dari tubuh mereka secara drastis Hal ini ia lakukan dengan hanya memakan kacang-kacangan dan biji-bijian selama seribu hari Seribu hari berikutnya, ia akan memakan ranting-ranting dan akar-akar dan lalu minum teh beracun yang terbuat dari getah pohon Urushi, yaitu pohon yang memiliki senyawa kimia beracun bernama Urushol Teh beracun ini akan membuat biksu tersebut muntah-muntah dan ketika ia akhirnya meninggal akan membuat tubuhnya terlalu beracun untuk dimakan oleh belatung sehingga membuat tubuhnya awet selama ratusan tahun Ritual yang tak kalah menarik selanjutnya adalah ritual peti gantung Bagi anda yang belum tahu, ritual peti gantung adalah praktik pemakaman tradisional dengan menggantungkan peti mati di tempat yang tinggi Seperti dinding tebing, batang pohon, atau gua-gua Ritual ini telah dilakukan dalam beberapa budaya, terutama di beberapa daerah di Indonesia, Tiongkok, dan Filipina Pada umumnya, peti mati tersebut digantungkan dengan menggunakan tali, rantai, atau papan Alasan dibalik ritual ini dapat bervariasi antara budaya Beberapa masyarakat percaya bahwa dengan menggantungkan peti mati di tempat yang tinggi Roh orang yang meninggal akan lebih dekat dengan para dewa atau arwah leluhur Beberapa juga meyakini bahwa dengan meletakkan peti mati di tempat yang sulit dijangkau Akan menjaga jenazah dari gangguan makhluk-makhluk jahat atau hewan pemangsa Salah satu contoh yang terkenal adalah tradisi peti mati gantung di Tanah Toraja, Sulawesi, Indonesia Proses pemakaman di wilayah ini dilakukan dengan memasukkan jenazah ke dalam peti mati Lalu peti tersebut digantung di lubang-lubang buatan di atas pegunungan Dengan meletakkannya di antara dua kayu dan diberi palang dari papan di bawahnya Setiap satu palang tersebut bisa digunakan untuk menggantungkan beberapa peti mati jenazah Bahkan ada yang mampu menampung 12 peti jenazah sekaligus yang disusun secara berjajar Ritual selanjutnya dipraktikan oleh suku maya kuno di Meksiko Seperti yang anda mungkin ketahui, suku maya cukup terkenal karena memiliki ritual dan tradisi aneh Yang dapat membuat masyarakat zaman modern menggeleng-gelengkan kepala Salah satu tradisi ini adalah dengan secara sengaja memodifikasi bentuk kepala anak mereka Yang biasanya dilakukan selama masa bayi ketika tulang tengkorak masih lunak dan dapat dibentuk dengan relatif mudah Tujuan dari modifikasi kranial ini diakini dilakukan oleh suku maya untuk menunjukkan status sosial dan keanggotaan dalam kelompok tertentu Atau juga untuk memperlihatkan standar kecantikan dan sebagai ekspresi estetika yang dihargai dalam masyarakat maya kuno Selain itu, beberapa penelitian menyiratkan bahwa praktik ini mungkin ada hubungannya dengan asosiasi makhluk mitologis Atau dewa dalam pandangan keagamaan masyarakat maya kuno Ritual keempat ini disebut food binding yang dulunya dipraktikan oleh para wanita di beberapa daerah di Tiongkok kuno Mereka melakukan praktik ini karena mereka yakin bahwa mereka akan terlihat lebih cantik jika memiliki kaki-kaki yang kecil Oleh karena itu, para wanita Tiongkok dulu beramai-ramai memodifikasi kaki mereka dengan mengikat kaki secara ketat dengan harapan akan memiliki kaki yang kecil Proses pelipatan kaki ini dilakukan mereka di kisaran usia antara 5 hingga 8 tahun Empat jari anak-anak ini akan dilipat ke bawah dan jempol mereka ditarik mendekati tumit Setelah itu, kaki mereka juga akan diikat dengan kain sepanjang 3 hingga 4 meter Lalu, mereka akan mengenakan sepatu khusus yang ukurannya setengah dari ukuran kaki wanita dewasa pada umumnya Hal ini dilakukan selama bertahun-tahun sehingga pada akhirnya ketika mereka beranjak dewasa Kaki mereka menjadi kecil dan akhirnya banyak diantara mereka harus menggunakan tongkat untuk membantu mereka untuk beraktivitas sehari-hari Ritual selanjutnya disebut Blood Eagle Yaitu sebuah ritual eksekusi yang konon dilakukan oleh para viking Dan mungkin merupakan salah satu metode eksekusi yang paling brutal yang pernah dilakukan oleh mereka Proses ritual ini dilakukan dengan mengikat calon korban yang kemungkinan adalah tawa dan perang Dan lalu memotong lipatan kulit besar di punggung korban tersebut Dan kemudian membukanya sehingga mengungkapkan otot-otot dan organ dalam tubuhnya Lalu tulang rusuknya dipotong dari tulang belakang dan kemudian ditarik keluar sehingga membentuk seperti sayap Setelah itu paru-paru korban dikeluarkan secara utuh dan kemudian diletakkan di atas sayap atau tulang rusuk terbuka tersebut Walaupun ritual ini terdengar kejam Bagi para viking ini adalah ritual kematian penting yang mereka lakukan guna menghormati dewa yang mereka sembah Ritual terakhir ini adalah sebuah ritual pelepasan darah yang dilakukan oleh suku maya Ritual ini dilakukan dengan menusuk bagian tubuh tertentu dan kemudian membiarkan darah mengalir sebagai persembahan kepada para dewa Contohnya saja, mereka akan menusuk pipi atau lidah untuk perempuan atau penis untuk laki-laki Setelah menusuk, darah dikumpulkan dan kemudian dibakar sebagai sesaji persembahan Ritual pelepasan darah ini dilakukan oleh suku maya pada tanggal-tanggal penting dalam kalender ritual maya Tetapi, waktu paling umum adalah pada awal dan akhir setiap siklus kalender Atau tahapan hidup yang penting lainnya Seperti penobatan seorang raja Pembangunan monumen dedikasi Awal dan akhir perang Dan kelahiran, kematian, atau pernikahan raja atau ratu Sampai disini, pembahasan saya hari ini Semoga bermanfaat Dan jika anda suka dengan format video seperti ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe And I'll see you again next time Bye-bye Sampai jumpa